Seorang janda beranak satu tewas dalam rumahnya di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Ada luka lebam di wajahnya, sementara uang, sepeda motor, serta telpon genggam, raib. Warga Dusun Dologan, Desa Wadas, Kecamatan Kajoran, Magelang, Jawa Tengah, dikemparkan penemuan jasad seorang janda berusia 38 tahun di ruang tamu rumahnya. Jasad korban pertama kali ditemukan warga yang curiga, korban tidak keluar sejak sehari sebelumnya. Warga kemudian membuka paksa pintu rumah dan menemukan korban yang sehari-hari berjualan sayur itu tergeletak di ruang tamu. Hasil olah TKP, polisi menemukan luka lebam di wajah korban, sementara harta benda berupa uang, sepeda motor, dan telepon genggam, raib. Kunci tidak ditemukan di bagian manapun, sehingga di sisi-sisi memang terkunci, sehingga setelah dilakukan berubahkan, kunci pun belum ditemukan. Jadi terkunci dari luar? Sementara belum diketahui? Masih dalam proses penyelidikan? Jasad korban dibawa polisi ke RSUD Muntilan untuk diotopsi, dan kemudian diserahkan keluarga untuk dimakamkan. Dari Magelang, Jawa Tengah, Pujiha Tono Anyus melaporkan.